Sampai jumpa di video selanjutnya. Sejarah berdirinya PO Bus di Indonesia, tidak bisa kita lepaskan dari Provinsi Sumatera Utara. Yang kita kenal salah satu PO Bus tertua adalah PO Sibual Buali. Dan PO Bus ini sudah melayani masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka, atau lebih tepatnya berdiri sejak tahun 1937. Tetapi ada fakta baru menyebutkan, bahwa PO Sibual Buali telah berdiri sejak tahun 1928. Kantornya berada di jalan Sisingamangaraja kota Padang Sidempuan. Dan di jaman Belanda dahulu masuk dalam karesidenan Tapanuli. Dahulu di jaman kolonial Belanda, Sumatera Utara dibagi dalam dua karesidenan, yakni karesidenan Sumatera Timur, dan karesidenan Tapanuli. Dan tahun 1887, kota Medan ditetapkan sebagai ibu kota karesidenan Sumatera Timur, yang dahulu dikenal dengan nama Delhi. Perkembangan transportasi di Sumatera Timur di jaman awal-awal kolonial Belanda, mereka memfokuskan pembangunan jaringan jalan kereta api. Pembangunan jalan jaringan kereta api dimulai pada tanggal 23 Januari 1883. Dengan membentuk suatu unit usaha yang diberi nama Delhi Spurwek Maskapai, antara lain, Medan Labuhan sepanjang 17 km, diresmikan pada tanggal 25 Juli 1886. Medan Binjai sejauh 21 km, diresmikan pada 1 Mei 1887. Medan Deli Tua sepanjang 18 km, diresmikan 4 September 1887. Labuhan Belawan sepanjang 6 km, selesai 16 Februari 1888. Dan Medan Serdang sepanjang 20 km, diresmikan 1 Juli 1889. Yang kemudian pembangunan jalur kereta api hingga ke Tanjung Balai, diselesaikan tahun 1915. Juga jalur hingga ke Pematang Siantar yang diselesaikan hingga tahun 1916. Masifnya pembangunan jalur kereta api ini, akibat dibangunnya perkebunan, dan pembukaan lahan untuk perkebunan. Dan untuk mengangkut hasil perkebunan diperlukan transportasi yang memadai, yakni kereta api untuk mengangkut tembakau, yang saat itu sangat terkenal dengan tembakau Delhi, dan kelak memperluas bisnisnya ke teh, karet, kelapa sawit dan produk-produk kayu. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pembangunan jalan, di mana pembangunan jalan tidak semasif pembangunan jalur kereta api. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan angkutan logistik yang tergolong berat, dan dalam jumlah banyak tidak cocok melalui jalan raya. Pembangunan jalan raya masih dilakukan dengan konstruksi sederhana, sehingga hanya bisa dilalui mobil dengan tona seringan, dan tidak mampu menampung beban berat untuk mengangkut komoditi ekspor ke pelabuhan. Setelah jalur kereta api selesai dibuat, pembangunan jaringan jalan juga semakin ditingkatkan, selain untuk menghubungkan antara perkebunan, fungsi jalan raya semakin luas yaitu menghubungkan antara stasiun kereta api yang semakin banyak di Sumatera Timur. Semakin luasnya fungsi jalan raya membuat kebutuhan semakin besar, sehingga pembangunan jalan raya terus dilakukan di Sumatera Timur. Hal ini membuat impor kendaraan umum di Sumatera Timur semakin tinggi, tercatat jumlah truk dan bus yang diimpor ke Sumatera Timur dari 94 unit pada tahun 1924, menjadi 1.172 unit pada 1926. Sementara itu, kendaraan pribadi pada periode yang sama dari 539 unit menjadi 3059 unit. Dan untuk angkutan umum bus yang pertama kali didirikan adalah otobus yang dikelola oleh perusahaan kereta api itu sendiri, yakni Delis Purwek Maskapai atau yang disingkat DSM. Dan dari beberapa tangkapan layar, bus angkutan umum sudah ada di Sumatera Timur sejak tahun 1910, dengan tujuan Brastagi Tanah Karo. Kemungkinan banyaknya bus ke Tanah Karo, karena Brastagi memang salah satu destinasi wisata yang menyajikan udara sejuk dan indah di bawah kaki Gunung Sibayak dan Sinabung. Sobat di Simania dan Otomotif Mania, demikianlah sejarah singkat transportasi darat, utamanya moda angkutan bus di Sumatera Timur, yang tidak bisa dilepaskan dari pembangunan perkebunan di Tanah Deli. Semoga informasi singkat ini bermanfaat, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!